kita akan ngomongin apel apa ngapel nih? alo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ehm walaikumsalam wabarakatuh ya ketemu lagi bareng gue ya ikram arti dan gue skaiasitorus kita ketemu lagi di sesi boy stop kita mau ngomongin apa kali nih? karena kemaren gue sempet ngapel jadi kita ngomongin ngapel aja hmm? ulangi? ya senin, kemarin upacara ini oh di sekolah lu saat paham? lu saat paham? apel pagi ya? kita ngomongin apel apa ngapel nih? jadi kita ngomongin ngapel ya kenapa disebut ngapel ya apa sebabnya ini yang yang gua curigai adalah ada hal-hal tertentu maksudnya istilah-istilah tertentu siapa sih penemunya gitu loh salah satunya kayak ngapel diapelin maksudnya filosofinya apa kenapa mesti apel gitu apel tuh enak soalnya diapelin anggur juga enak kenapa dianggurin gak enak jeruk juga enak kenapa gak dijerukin gak enak gitu yang durain tuh enak ketika dibelahnya aja gua gak ngerti sih ya filosofinya cuma yang gua tau yang ngapel aja gitu maksudnya ngapel itu adalah proses sedap dimana seorang cowok gitu mendatangi rumah cewek tapi emang proses emang benar sih tadi cowok dateng ke rumah cewek baik itu rumahnya kosong maupun ada orang tuanya dengan apapun niatnya ya iya ya itu indinya itu ya kita gak kita gak bahas masalah filosofi ngapel ya tapi kita lebih ke bahas proses ngapel tuh sebenernya di indonesia sendiri tuh ngapel tuh kayak gimana sih anak-anak muda jaman sekarang atau jaman dulu gitu maksudnya lu terakhir ngapel gak apa ya misalnya terakhir tadi malem oh siapa? eh cewek gua lah oh cewek? cewek? oh enggak lah gila lu gua kan lu udah tau gue gue kan orang gak mau selingkuh kan gak mau menyelingkuhi pacar orang lah istilahnya gak mau menyelingkuhi orang lain dan karena gua sadar kalo gua gak ganteng gak ada juga pacar orang yang mau sama gue bukan karena gua yang gak mau bukan karena memang mereka aja gak mau gitu lu ada kesempatan lu ada kesempatan lu ada kesempatan lu ada kesempatan udah kemungkinan oh ini bercanda hon hon menurut lu ada gak sih perbedaan orang yang ngapel jaman dulu sama sekarang? jelas banget beda dulu gua ngomong dulunya kenceng banget sekadang kan gua orang dulu ya ngomong dulu kan dulu lu ngomongin ngapel dulu ntar gua gak ngomongin ngapel sekarang gua mewakili kita mewakili generasi aja masing-masing pan**** tahun tuanya gua enggak gak dulu tuh kan orang pasti ngapel malam minggu dulu rata-rata walaupun gak ada keharusan kan wah para manusia diwajibkan atas kamu untuk ngapel malam minggu gak ada karena gak ada ketentuan itu malam apa aja boleh tapi karena emang pacaran itu identiknya pada malam minggu ya jadi cowok-cowok tuh datang yang ngapel malam minggu dan pasti ke rumah jaman dulu itu ya dan rumahnya pun pasti ada orang tuanya ada orang tuanya dan dia pasti bawa sesuatu martabak paling standar itu orang jaman dulu ya martabak itu jaman dulu udah oke banget kan tahun-tahun 90an martabak telur martabak manis banter-banter paling buah bawa martabak tuh orang jaman dulu untung gua gak pernah bawa martabak jadi gua gak pernah nyaman dulu lu bawa buah tapi enggak durex ya kan jaman dulu ya tapi emang ya sebenernya orang jaman dulu tuh entah kenapa ya lebih banyak justru lebih banyak ngobrol sama orang tua apa emang orang jaman dulu tuh emang cat sopan santunya tuh masih ini banget ya orang jaman dulu sopan sih sopan banget ya bukan gua bilang anak jaman sekarang gak sopan ya ya gua masih sopan ya karena jaman dulu masih ada pelajaran PPKN enggak keluarga negaraan PMP PMP udah jelas udah jelas udah jelas udah jelas udah jelas bahwa yang dipelajari adalah moral ya kan kalo sekarang kan keluarga negaraan udah beda iya sekarang tuh lebih ke undang-undang lah iya keluarga negaraan kalo dulu udah jelas moral diajarkan yang namanya dulu gotong royong mawas diri mawas diri berlapang dada berlapang dada terus tenggang rasa tenggang rasa aduh itu gotong royong tadi udah ya banyak banget sebenernya kalo sekarang kan diajarin gotong tv orang gotong pacar orang gak ada otaknya karena dia belajar sekarang tuh emang orang malah justru belajar tentang UUD pasal dan sebenernya itu gak begitu banyak pengaplikasiannya di kehidupan nyata sih sebenernya belajarin jaman dulu ya PPKN PMP yang lu bilang yang lu bilang jaman lu PMP jaman gua KWN ya setelah satu dekade ya menurut lu sekarang gua tanya nih cewek itu diapelin lebih suka apa? yang pertama lebih suka dibawain apa? atau yang kedua lebih suka setelah sampai rumah dibawa kemana? yang ketiga lebih suka dibawa naik apa? yang ketiga lebih suka dibawa naik apa? bawa kemana-mana itu bukannya lebih suka tapi akhirnya mau diapa-apain karena udah dibawa kemana-mana udah dibawa kemana-mana dibelanjain ya akhirnya ya kita ngomongin ini nih sekarang nah baik cuman ngomongin apa ini? ini kita ngomongin ini duit palsu kita mau ngomongin masalah ada yang ketponnya bawa tingkat keberhasilan lu lu ngapel tingkat keberhasilan lu akan lebih besar ketika lu bawa uang banyak ya harus bawa sebenernya lu punya uang banyak lu misalnya dateng naik sepeda rumah seseorang malam minggu ya kan? gua dateng naik mobil kalaupun lu duluan sampe gua tabrak jeder ga pun mati gua ya masuk rumah sakit gua bayar aja nih masuk rumah sakit gua yang ngapel ya kan? duit berbicara bro menurut gua ini ga begitu penting ya kalo jaman dulu ya oh siapa bilang? bukan maksud gua kalo dimandungin jaman sekarang ya jaman dulu lu ga perlu bawa duit atau mobil kan jaman dulu pun lu ngapel pake sepeda ontel pun masih bisa tapi kan bawa martabak iya cuman bawa martabak itu sama pake duit juga kan sama buah sama buah ini nya nyogo iya sebenernya kan tapi cuma perkembangannya mulih iya perkembangannya aja yang beda kalo sekarang mungkin mungkin kalo pun martabak martabak tobleron sekarang iya kalo pun martabak udah martabak tobleron atau opomalti iya yang 150 ribu gitu kan kalo engga gapapa apa apa tapi tau tau saldo iya saldo rekening orang tuanya sama pacar nambah dateng kan set bapaknya set sore sore dan handphone wah si ini mau dateng ni termalem ke rumah kok bawa tau ini nambah 5 juta ini saldo papa nambah 5 juta kodenya itu doang intinya sama sih temennya orang jaman dulu sama sekarang intinya mereka tuh punya modus dan mereka ada punya cara sendiri sendiri ya cuma emang mengalami perkembangan sih karena emang manusia mana yang ga butuh duit pertama iya kan yang kedua orang tua mana yang ga pengen anaknya punya pacar yang banyak duit punya suami yang banyak duit orang mana walaupun banyak orang tua yang bilang atau perempuan perempuan yang bilang hidup ini bukan cuma duit iya duit itu tapi kalo ga ada duit mau ngapain dia ngomong duit ga bisa membeli segalanya iya duit ga bisa beli segalanya kadang-kadang perempuan apa sih yang bikin dia seneng iya belanja iya ngambak nih 500 ribu udah dah beli apa sana makasih sayang seneng seneng balik lagi mereka ngelak eh ini 500 ribu beli sepatu sana makasih sayang bolak balik bolak balik bolak balik aja satu hari udah berapa abis satu em perempuan itu emang bikin kita jutawan kalo kita milia miliarder jadi menurut lu nih maksudnya lu punya pandangan apa tentang orang yang ngapel punya duit sama orang yang ngapel tidak punya duit apakah ngapel itu bisa berlandaskan hanya cinta saja bisa tapi itu mungkin satu rumah yang seratus ada perbedaan mas gua kalo ngapel gua gak pernah bawa apa-apa kok tapi kan tetep walaupun lu mau gak bawa apa-apa mau gak apa-apa tapi kan tetep semua itu restunya di orang tua orang tua begitu lu cium begitu lu cium tangan amplopnya tebel di restuin iya cuman iya cuman walaupun anaknya bilang pa aku udah punya pilihan dia soleh dia ini dia ini dia ini kerjanya apa? dia guru udah sama si itu aja dia tuh pengusaha ini ini segala macem tapi kan dia pernah selalu tapi kan dia punya yayasan yatim piatu iya karena orang baik juga tapi aku gak ada denger yang ngomongan papa akhirnya jalan tuh dia mau dateng nih kok papa tau? ini yang nambah saldinya juta kalo bener gua dari semua orang tua itu memiliki satu kesamaannya itu itu yang tadi duit duit katanya gitu ya iya bener tapi emang semua orang butuh duit maksudnya gua lagi yang megang duit sih tapi gua soalnya agak punya pandangan yang sedikit berbeda dengan hal hal kaya gitu iya walaupun gua sebenernya juga orang yang butuh duit sampe sekarang gua berdoang kepada Allah ya Allah berikanlah hamba uang berilah hamba mu uang berilah hamba uang ini untuk ngelamar orang iya sih apa-apa emang begitu gua kenalan sama cewe saya tata 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 terkenal sama orang tuanya orang tuanya selalu belom belom lu kerja apa ya? main pak kerjaan lu main aja main gaitrich gitu ya? iya pak main apa? saya main musik pak saya main teater saya dapet duit dari situ? dapet duit dari main musik? yaa kalo lagi ga ada apa apa ya paling saya mainin anak bapak tapi saya main pak lu seniman aduh gaji lu ber-a-pe lu berharap hape segala macem segala macem segala macem gitu kan terus gua ditolak mentah mentah ya? bukan kadang-kadang ga mentah-mentah juga ada aja juga yang ga mentah-mentah gitu tapi oh iya 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 begitu gua pulang cewek gua ngeline atau BBM atau besoknya cewek gua ngobrol aku udah ga ditujuin sama ayah katanya sagok Tábang pengangguran trus gua began Kamu sayangkan sama aku 하지 apa betul aduh beneran juga abang akan merusaha buat kamu satu hari abang akan sukses abang akan dateng ke ayah kamu abang ngelamar kakak kamu lo tapi nunggu suatu harinya tuh gak apa maksudnya nah suatu hari itu bisa besok bisa lusa kan sebenernya suatu hari itu kunfonya akun sebenernya bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi ya insya lo sih lusa kalo lu mungkin 20 tahun lagi, itu juga kalo umurnya panjang sih ya jangan gitu lah keramanya buat kita sih yang cuma modal tampang kita bisa apa ya sebenernya ya ini sebenernya curhatan yang kita yang ngapel tapi cuma modal tampang ya kita kalemah enak ya walaupun jelek tapi banyak duit sama kita kalo kita kan modal ganteng sama keren doang iya cuma modal ganteng sama keren ya kita bisa apa ya ya paling cuma bisa pacaran backstreet aja gitu ya gak disetujuin sama orang tua tapi backstreet dibelakang abis tuh ketahuan digamparin disuruh putus disuruh putus walaupun tetep ada lagi cewek yang mau sama kita karena kita keren cuman ya tetep aja backstreet lagi ketahuan gampar lagi digampar lagi, putus lagi walaupun ada cewek lagi yang mau sama kita lagi backstreet lagi backstreet lagi langsung ketahuan digampar lagi gitu aja terus jadi intinya adalah ngapel itu ngapel itu gak harus malam minggu gak harus malam minggu ngapel itu gak mesti ke rumah juga karena jaman sekarang kan anak perempuan juga itu rata-rata kuliahnya merantau keluar kota ya bener jadi bisa diapelin di kos-kosan iya makanya ngapel itu gak harus ke rumah tapi gak boleh diatas jam 10 biasanya tertera disitu anak tamu laki-laki tidak boleh diatas jam 10 dan dilarang menginap gak boleh masuk kamar juga iya ngobrolnya harus di teras kalo di kamar ngobrolnya biasanya disediain aula gitu iya disediain aula kalo gak biasanya kalo kos-kosan yang baik itu iya kan kos-kosan yang baik itu ada skat biliknya jadi cewek sama cowok tuh ada biliknya kayak warnet jadi gak boleh ini ya kalo gak shatter apa namanya kain ijo gitu pelambu iya kain ijo kayak di musholla kordennya jadi ngomongnya pake orari kalo gak emang digiring ke musholla dulu kamu oh ada tamu siapa ini pacar saya oh yaudah digiring ke musholla ngobrol disini iya ngobrol itu ada ustadnya juga yang ngomongin jadi kadang gak boleh kontak mata ya karena begitu megang dikit kamu tau mahram bukan mahram iyaa gue langsung diceramahin megang sekali megang tangan sekali diceramahin 2 jam langsung dinikahin disitu malah kalo lu nikahin ah dimana kosannya itu gue lah gue mau lah gue udah lah ya jangan ngapel lah tak aruf lah ya langsung ketemu langsung ketemu orang tuanya nikahin langsung ada gak orang tua kayak gitu ya kalo gue mau gue orang tuanya tapi yaudah yaudah iya seperti itulah intinya ngapel dan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai makasih ya buat kalian yang udah nonton video kita tadi dan jangan lupa subscribe ya bye